DPRD Kabupaten Kuansing mengelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kabupaten Kuansing ke-22 tahun. Hari dalam rapat paripurna ini, para tokoh masyarakat Kuansing ini di gedung DPRD Kuansing. Mulai dari mantan bupati hingga mantan anggota DPRD. DPRD Kabupaten Kuansing selasa pagi mengelar rapat paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Kuansing yang ke-22 tahun. Paripurna ini dibipin langsung Ketua DPRD Kuansing, Adam, dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kuansing, Andi Putra dan Suhardiman Ambi. Tidak hanya itu, paripurna juga diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat termasuk anggota DPRD Riau asal Kuansing. Sementara perwakilan Pempro Prio dihadiri oleh asisten 3 sedar Proprio, Syah Riau Abdi. Ketua DPRD Kuansing, Adam, berharap Kabupaten Kuantan seingingi ke depan lebih berinovasi mulai dari segi pembangunan, kesehatan, serta pendidikan. Adam optimis ke depan Kuansing akan lebih baik karena melihat adanya peningkatan kualitas SDM di Kuansing. Diakui Adam, saat ini dana APBD Kuansing masih terfokus pada pandangan COVID-19 bahas karena Pemkap ingin pandemi segera terakhir. Dan harapan kita kuansi ke depan di umur yang 22 ini mengakuasi lebih diatali untuk pembangunan baik untuk pembangunan SDM di bidang kesehatan dan pendidikan di masa pandemi ini kemudian selama ini perlu kita ketahui bahwa untuk penganggaran pembangunan kita fokuskan untuk penanganan COVID-19 insya Allah mudah-mudahan buah bayi cepat berlalu dan buah si kini ke depan lebih berwarna amin kembangunan tahun ke tahun pergantian pemimpin kita, bupati kita pembangunan kita justru selalu meningkat kemudian pendidikan baik SDM ekonomi kita selalu meningkat jauh mudah-mudahan tahun depan batu jalur, lima orang balik meriasai ini bisa kita laksanakan kembali karena memang patu jalur mendangkan muka saya ini ini adalah momen-momen yang masyarakat kita Kuansing yang berada di perantauan inilah waktu-waktu momen-momen mereka pulang ke tanah pelahirannya Pembangunan Kuantan kembali di hari jadi Kuansing ke-22 tahun Adam juga berharap seluruh kegiatan tradisi yang ada di Kuansing bisa kembali digelar seperti halnya Ipon Pascu Jalur Bali mau khasai serta mengunjungi rumah godang ketika lebaran karena masyarakat Kuansing sudah sangat merindukan suasana dan memuat tradisi tersebut dari Kabupaten Kuansing Ipualidra Cira TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.